bebas ya bebas dari gangguan setan yang terkutuk mereka nikmat sehat saya nomor siji ini timbang nikmat-nikmat lainnya tapi seperti nikmat yang utama ya nikmat iman dan islam nikmat yang nomor siji saya nikmat sehat yang penting sehat ya sehat lahir pati nih sehat pokir pati nih jasmani rohani nih gitu kalau orang sehat saya makan apa-apa ya enak disayangi menguang yang sakit yang biasa nih nyuguri nikmat sehat kayak panjang ini kan kabeh kudung ngerti tempat ke-apteh aku mau kudung ngerti aku sudah lah ini aku sambung matur seorang yang bersyukur yang sakartum yang ajitan aku seorang yang bersyukur marah ngaku bingkau mesti tak tambahin istilah Allah tapi hati-hati walaikah fardum seorang yang kufur ngerti oleh siksa kumu pedih banget tapi apa yang sama kutuh ngerti yang penting syukur kita datang-datang dengan syukur seneng ada orang yang seneng yang mau barang susah pun kita sampai ini mau bersyukur kita sampai ini mau bahagia jadi nunggu bahagia tapi bersyukur, tapi bersyukur bahagia jadi nunggu syukur baru bersyukur, bersyukur kita akan bersyukur kita akan bersyukur kita akan bersyukur tetap ketimbang lihat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah wa'syukur wa'syukurillah wa'ala Saudara-saudaraku semuanya Subscriber, lover Dimanapun berada Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada Selalu dalam lindungan Allah SWT Mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah Dan selalu bertambah Bisa untuk beribadah Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah Sisanya bisa buat bangun rumah Beli sawah dan juga beli mobil yang mewah Amin Dan semoga saudara-saudaraku semuanya Termasuk semua anak-anakku yang ada disini Semoga warganya panjir dengan Anak-anaknya panjir dengan Dan panjir dengan semuanya Anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha Isterinya juga soleha Diri kita juga menjadi orang yang soleh Dan ketika kita nanti menghadap keadaan kepada Allah Dalam keadaan husnul khotimah Amin Amin Salawat Semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa nebiyana muhammad Salallahu alaihi wa sallam Yang telah membawa kita dari Alam yang gelap kulita Alam jahiliyah Alam yang penuh kebencian Menuju alam yang terang-benderang Alam islamiyah Alam yang penuh kasih dan sayang Amin Dan yang ketiga kalinya Saya ingin mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk subscriber, lover saya Yang masih setia mendukung Anak-anak saya Masih mendukung Tempat ngaji kita Masih terus mendukung Kita semuanya Sehingga kita sampai sekarang ini Bisa tetap berkarya Itu semuanya berkat Doa dari Saudara-saudaraku semuanya Alhamdulillah Dan Saya juga sangat bersyukur sekali Sekarang ini Coba sampai melihat Di Semua media sosial Berita Dan dimanapun lah itu Di Youtube Di Tiktok Di media sosial Alhamdulillah Setiap ada orang yang Mau menfitnah kita Ada orang yang mau Menghina kita Banyak sekali Saudara-saudara kita yang Berjuang Banyak sekali Saudara-saudara kita yang Membela kita Inilah Yang perlu Untuk kita ketahui Bahwa Sesuatu hal yang benar itu Pasti akan tetap benar Dan ketika kita benar-benar Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka seluruh Yang ada di alam semesta ini Akan mencintai kita Maka yang paling penting adalah Bagaimana Diri kita benar-benar Cinta kepada Allah Dengan cara berjalan Benar-benar di jalan Allah Tegak lurus Menjalankan apa yang Allah perintahkan Dan Menjauhi apa yang Allah larang Amin Ya Ruf halal Tidak perlu saya Cerita Bagaimana Tapi Saya melihat di Akun-akun Youtube Orang lain Yang menyebut Nama saya Yang Menghina saya Yang mencaci saya Alhamdulillah Banyak Subscriber kita Lover kita Bahkan Banyak lah Saudara-saudara kita itu yang Membela kita Ketika kita dihina Karena Kebenaran tadi Dan juga karena rasa Sayang yang Mereka berikan Kenapa Mereka sayang Kepada kita Kenapa beliau Beliau ini sayang Kepada kita Karena ya Kita pun juga Benar-benar Sayang Kepada mereka Jadi hakikatnya Ketika Kita Benar-benar sayang Kepada Umat Kita benar-benar Sayang Kepada semuanya Semuanya pun juga Akan benar-benar Sayang Kepada kita Jadi jangan Jangan pernah Menuntut orang lain Untuk sayang ke kita Kalau kita sendiri Tidak Sayang Kepada mereka Dan kita Tidak perlu Mengharapkan Orang Baik Kepada kita Tetapi Bagaimana kita Menuntut Mengharapkan Diri kita sendiri Baik Kepada orang Itulah yang harus Kita lakukan Semoga ini Benar-benar Bisa Panjen dengan Semua lakukan Dan semoga Juga bisa Saya lakukan Tentu ya Kalau saya ada yang Gak pas ya Jangan Sungkan Untuk menasihati saya Jadi ketika Kita ingin Memperbaiki Semua hal Dalam hidup kita Kok selalu ada Masalah dan sebagainya Kok banyak yang Membenci kita Cukup Kita perbaiki Dulu hati kita Berilaku kita Jika di dalamnya Baik Nanti yang Di luar pun Semuanya akan Jadi baik Tetapi Saya juga Mengingatkan Untuk Diri saya sendiri Dan panjen dengan Semuanya Jangan Sampai Sombong Jangan Sampai Takabur Walaupun Banyak yang Suka ke kita Itu Hakikatnya Sebenarnya Bukan Kepada kita Tapi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kalau kita Benar-benar Baik Kita benar-benar Menjalankan Perintah Allah Nanti Semuanya pun Juga akan Baik kepada kita Amin ya Dua ya Ini channel Youtube kita Dan Sekarang ini Kita sedang Berada di Sebuah Makam Yang mana Makam ini juga Sebenarnya Jarang ada yang Tahu Atau mungkin Ya Tidak tahu Siapa yang dimakamkan Di sini Tapi yang jelas Kita Kesini Untuk Mendoakan Dan mereka Karena doa Bidoa itu Sangat penting Sekali Sekaligus Di tempat ini Ini tepatnya Di Berbacan Tulung Agung Blitar Di Bukit Di sinilah Nanti Akan kita Bangun Pondok Pesantren Nusfantara 2 Nanti di sini Dinamakan Santri Tandur Sesuai Dengan Apa yang Diperintahkan Oleh Abang Mofiq Oke Mohon Doanya Dari Panjian Dengan Semuanya Semoga Semuanya Di Permudah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Ingin Saya Sampaikan Di Malam Hari ini Tentang Tamu-tamu Atau Saudara-saudara Kita Yang Banyak Bertanya Bagaimana Tentang Penyakit Itu Jadi Perlu Untuk Diketahui Kan Ada Banyak Orang Terkadang Ada Yang Bilang Kalau Seseorang Itu Berobat Ke Tabib Al-Hikmah Atau Ke Perugiah Itu Sering Dikatakan Kamu Nanti Kalau Datang Ke Samsudin Pasti Dibilang Kena Sandet Seperti Itu Ya Padahal Kenyatanya Tidak Seperti Itu Tapi Yang Namanya Orang Tidak Tau Bicara Seperti Apapun Tidak 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 Mereka Tidak Tau Jadi Kalau Orang Tidak Tau Itu Sebenarnya Kita Pun Juga Tidak Perlu Menjelaskan Kecuali Mereka Itu Ingin Tau Bukan Yang Tau Loh Ya Kalau Mereka Tidak Tau Terus Pengen Tau Bertanya Bahasa Tahulnya Itu Bertabayun Itu Yang Kita Jelaskan Atau Orang Yang Benar Benar Membutuhkan Pengen Datang Bertanya Masalah Apa Kenapa Kenapa Itu Baru Kita Jelaskan Tapi Untuk Orang Yang Tidak Tau Tapi Sok Tau Dan Lebih Jeleknya Lagi Menfitnah Itu Ya Biarkan Saja Kita Tidak Perlu Terbawa Arus Dalam Hal Yang Semacam Itu Sudah Lebih Baik Di Akhir Jaman Itu Yang Paling Aman Menjauhi Fitnah Atau Kita Tidak Usah Terbawa Arus Dalam Masalah Itu Lebih Baik Ya Kita Diam Saja Nanti Allah Yang Membuktikan Nah Bagaimana Masalahnya Masalahnya Banyak orang Yang Tidak Tau Tapi Sok Tau Mereka Mereka Berkata Kalau Datang Ke Perugiah Ke Al-Hikmah Itu Dikatakan Kalau Nanti Bertanya Penyakitnya Atau Masalahnya Pasti Kamu Nanti Kalau Datang Ketempatnya Pak Reti Kamu Nanti Pasti Dibilang Kena Santet Itu Pak Reti Kan Yuk Suka Ngamalin Ilmu Hikmah Kan Begitu Kamu Nanti Kalau Ketempatnya Samsudin Pasti Kamu Nanti Dikatakan Kena Santet Kan Kebanyakan Orang Bicara Seperti Itu Ya Padahal Kenyataannya Tidak Seperti Itu Kita Itu Berbicara Atas Dasar Kenyataan Dan Juga Hati Dan Fikiran Yang Cernih Bukan Beratas Dasarkan Hawa Napsu Dan Lebih Penting Lagi Juga Ada Pakem Pakem Ada Panduannya Ada Kitab Dan Kita Pun Juga Ada Gurunya Jadi Tidak Bisa Asal-asalan Dan Perlu Untuk Diketahui Setiap Perkataan Yang Kita Sampaikan Apalagi Pelaku Spiritual Spirit Itu Maksudnya Semangat Jadi Semangat Dalam Hal Kerohanian Jadi Bukan Kegoibuan Kegoibuan Yang Seperti Disampaikan Oleh Banyak Orang Kegoibuan Yang Kita Sampaikan Pun Semangat Yang Kita Berikan Dalam Bentuk Hanya Dua Hal Yaitu Dikir Dan Solat Dikir 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 Itu Adalah Makanan Batin Dikir Itu Adalah Spiritual Spirit Jadi Yang Dibilang Spiritual Itu Apa Spiritual Itu Adalah Kemantapan Dalam Keimanan Kebersihan Dalam Hati Nurani Dalam Kolbu Kita Dan Kebenaran Di Dalam Berbicara Sehingga Apa Yang Kita Sampaikan Apa Yang Kita Lakukan Itu Benar Sesuai Dengan Apa Yang Allah Berintahkan Di Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Jadi Tidak Asal Bicara Banyak Orang Yang Salah Paham Tentang Spiritual Menganggap Kalau Spiritual Itu Berbicara Tentang Hodam Tentang Jin Dan Sebagainya Itu Bukan Tentang Kegoipan Itu Makhluk Goib Bukan Goib Itu Sendiri Tapi Yang Lebih Kita Tuju Adalah Yang Maha Goib Siapa Itu Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Perlu Untuk Diketahui Lebih Daripada Itu Kembali Tentang Fitnahan Fitnahan Dan Pertanyaan Dan Mungkin Ada Yang Menyampaikan Tapi Tidak Tau Pakem Tidak Tau Ilmunya Bahwa Setiap Setiap Kali Ada Orang Yang Bertanya Ataupun Berobat Tentang Penyakitnya Itu Tidak Semuanya Tentang Santet Santet Itu Hanya Mungkin 2% Atau 3% Dari Masalah Masalah Yang Sebenarnya Terjadi Tetapi Yang Perlu Untuk Diketahui Bahwa Setiap Kali Ada Masalah Pasti Ada Yang Salah Ketika Kamu Berjalan Semuanya Naik Mobil Terus Ketika Itu Kok Ada Masalah Pasti Itu Ada Yang Salah Yang Pertama Apakah Semua Yang Ada Di Dalam Mobil Sudah Sesuai Dengan Yang Menciptakan Rem Sudah Benar Benar Digunakan Kalau Rem Yang Gak Digunakan Ya Nabrak Apakah Bannya Sudah Benar Benar Pada Tempat Apakah Setirnya Sudah Benar Benar Diarahkan Pada Jalan Yang Lurus Yang Benar Jadi Semuanya Itu Harus Digunakan Dulu Sesuai Dengan Fungsinya Kalau Semuanya Kamu Naik Mobil Setirnya Gak Kamu Gunakan Sepinter Pinter Kamu Menyetir Sedangkan Setirnya Enggak Kamu Gunakan Ya Enggak Ada Gunanya Kamu Pasti Akan Celaka Kamu Harus Tahu Dimana Kamu Harus Berhenti Harus Berjalan Remnya Harus Digunakan Jadi Jadi Apa Apa Yang Allah Ciptakan Itu Harus Benar Benar Digunakan Sesuai Dengan Fungsinya Jika Tidak Maka Kamu Akan Celaka Sebab Yang Menciptakan Itu Lebih Tahu Tentang Yang Dia Ciptakan Apa Yang Allah Ciptakan Itu Allah Lebih Tahu Karena Allah Yang Menciptakan Sebagaimana Kamu Laki Laki Kamu Tugasmu Apa Kewajiban Apa Dan Hakmu Apa Itu Harus Dilaksanakan Jika Kamu Seorang Istri Kewajiban Itu Apa Tanggungjawab Miltu Bagaimana Itu Harus Benar Benar Dilaksanakan Jangan Hanya Menurut Hak Tanpa Melakukan Tanggungjawab Jadi Semuanya Itu Pertama Adalah Fungsinya Jika Dalam Kehidupan Itu Ada Yang Salah Coba Apakah Mulutmu Sudah Kamu Gunakan Bicara Yang Baik Apakah Kamu Sudah Sering Berdikir Jika Matamu Ada Masalah Coba Ketika Kamu Melihat Istrimu Kok Tidak Cantik Mungkin Kamu Sering Melihat Istri Orang Kamu Sering Mengagumi Kecantikan Orang Karena Ini Sering Terjadi Masalah Lihat Banyak Orang Yang Bercerai Atau Bahkan Selingkuh Itu Istrinya Sudah Cuantik Luar Biasa Kadang Selingkuh Lebih Jelek Daripada Istrinya Ini Problem Jadi Saya Pernah Ada Yang Datang Ketempat Saya Menyampaikan Kalau Sering Bertengkar Dan Yang Lebih Parah Lagi Dulu Istrinya Cantik Dia Berjuang Mati-matin Tapi Kenapa Saat Ini Saya Sebel Sama Istri Saya Kalau Deket Saya Berantem Padahal Kalau Jawa Itu Saya Rindu Beliau Bertanya Seperti Itu Terus Saya Bilang Sama Beliau Yaudah Sekarang Panjenengan Jangan Suka Nonton Scroll Video TikTok Yang Seksi Seksi Jangan Melihat Wanita Dengan Sahwat Mulai Sekarang Berhenti Apalagi Kamu Mengagumi Biduan Biduan Yang Kamu Itu Mengumpar Sahwat Setelah Itu Beliau Lakukan Seperti Itu Datang Lagi Satu Bulan Kemudian Beliau Demi Allah Waktu Itu Sama Saya Bilang Kalau Sekarang Itu Sama Istrinya Tuambah Cinta Dan Tambah Sayang Dan Menurut Beliau Istrinya Sangat Cantik Sekali Dan Sangat Sangat Mengundang Sahwat Sangat Sangat Menggairahkan Begitu Nah Kenapa Hal Semacam Ini Bisa Terjadi Karena Mata Larinya Nanti Kefikiran Yang Sering Digunakan Untuk Maksiat Dia Tidak Akan Bisa Merasakan Nikmatnya Taat Mata Yang Digunakan Untuk Sesuatu Hal Yang Maksiat Jadi Tidak Bisa Merasakan Nikmatnya Cantik Taat Tidak Akan Bisa Merasakan Sesuatu Hal Cantiknya Istrinya Karena Sering Melihat Kecantikan Yang Bukan Haknya Ini Yang Perlu Untuk Dipahami Satu Hal Ini Saja Contohnya Jadi Perlu Untuk Diketahui Oleh Saudaraku Semuanya Bahwa Masalah Itu Terjadi Karena Memang Ada Kesalahan Yang Sering Kita Lakukan Dan Yang Yang Kedua Tadi Setelah Fungsinya Dalam Diri Kita Itu Yang Kedua Adalah Jalannya Jalannya Yang Salah Kalau Sudah Di Kita Lihat Semuanya Sudah Kita Perbaiki Di Dalam Diri Kita Lalu Jalan Hidup Kita Bagaimana Cara Kita Mencari Rezeki Untuk Anak Kita Dan Istri Kita Itu Perlu Diperbaiki Kalau Semuanya Anak Kita Sering Sakit-sakitan Usaha Tidak Berkembang Coba Jalannya Yang Perlu Untuk Dirubah Intinya Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Kesalahan Yang Paling Sering Terjadi Karena Banyak Sekali Yang Datang Ke Saya Membawa Beribu-ribu Masalah Itu Yang Menjadi Masalah Ketika Lalai Di Dalam Solat Itu Yang Pertama Yang Kedua Tidak Pernah Membaca Solawat Ini Juga Nanti Masalah Dan Yang Ketiga Jangan Sampai Ketika Bekerja Itu Mengakhirkan Solat Ini Nanti Tidak Barukah Apa Yang Didapatkan Dan Yang Keempat Kalau Pengen Rezekinya Lancar Tentunya Ya Harus Bisa Membahagiakan Istrinya Nah Kembali Tentang Penyakit Tadi Yang Biasanya Orang Bilang Bahwa Ketika Berobat Ke Al-Hikmah Itu Dikatakan Penyakit Itu Dari Sandan Sebenarnya Seperti Itu Karena Tidak Semua Penyakit Itu Karena Sandan Tidak Jadi Penyakit Itu Ada Tiga Yang Pertama Ain Ain Itu Tanda-tandanya Penyakitnya Di Muka Bagian Muka Sampai Ke Leher Karena Yang Sering Dibuji Orang Itu Adalah Muka Hati-hati Orang Dibuji Itu Kalau Tidak Menyertakan Asma Allah Itu Bisa Menimbulkan Penyakit Bisa Menimbulkan Penyakit Maka Jangan Senang Dibuji Karena Alhamdu Tawis Sebeka Bahannya Puji Kulillahi Kagungane Segala Puji Itu Hanya Bagi Allah Dan Yang Kedua Itu Penyakit Karena Ketempelan Nah Penyakit Karena Ketempelan Ini Kalau Orang Tidak Tau Dikira Berbicara Ketempelan Itu Berbicara Tentang Jin Padahal Bukan Ketempelan Itu Maksudnya Penyakit Yang Menempel Dari Luar Bisa Karena Pikiran Perasaan Tapi Yang Jelas Kalau Ketempelan Itu Karena Empat Empat Pertama Dikarenakan Nasab Nasab Itu Keturunan Jadi Kalau Ada Orang Tuanya Punya Penyakit Gangguan Jiwa Itu Bisa Ada Juga Nanti Keturunannya Yang Terkenal Atau Mungkin Orang Tuanya Punya Persukihan Karena Usaha Tidak Jadi Jadi Sering Gagal Atau Juga Mungkin Punya Pusaka Bahkan Ilmu Ilmu Atau Kodam Itu pun Juga Nanti Anak-anaknya Juga Ada yang Terkena Dampaknya Itu Karena Nasab Atau Secara Genetik Secara Medisnya Seperti Penyakit Gula Darah Orang Tua Kena Itu Anaknya Sangat Gampang Terkena Itu Penyakit Karena Nasab Yang Kedua Penyakit Karena Tempat Ada Seperti Mungkin Tempatnya Dulu Pernah Dibuat Pesukihan Nanti Orang Punya Pesukihan Biasanya Rumahnya Dijual Ada yang Beli Nah Itu Ada masalah Biasanya Saya sering Ruka Seperti Itu Atau Mungkin Rumahnya Dulu Pernah Buat Gantung Diri Itu Juga Ada masalah Karena Biasanya Orang Yang Gantung Diri Itu Di Bawahnya Itu Ada Semacam Tanah Bulet Yang Itu Memang Menjadi Apa Ya Tempatnya Jin Itu Bisa Menarik Orang Untuk Singkul Tempatnya Seperti Itu Atau Mungkin Tempat Itu Ada Yang Pernah Keguguran Keterekan Itu Saya Sering Mengalami Seperti Itu Waktu Merugiah Rumah Ternyata Orang Orang Itu Sering Sakit Kepala Migren Bertahun Ternyata Ada Yang Pernah Keguguran Jadi Waktu Di Kamar Mandi Masih Kecil Kandungannya Masih Tiga Bulan Pipis Tidak Sengaja Kegugurannya Langsung Kebuang Kekoslet Ya Rakti Sulit Untuk Menyempurnakan Akhirnya Selat Kekoslet Jadi Menyelati Janin Tadi Atau Mayat Tadi Sudah Tiga Bulan Sudah Sudah Nyawa Atau Mungkin Tempat Itu Rumah Itu Sering Buat Bertengkar Suami Istri Itu Juga Menimbulkan Masalah Saya Sering Merugiah Seperti Itu Jadi Pernah Diundang Rugiah Di Rumah Orang Orang Itu Sahab Apapun Selalu Tidak Jadi Ternyata Ya Karena Sering Buat Bertengkar Ingat Tanah Tembok Genteng Semua Benda Ini Menyimpan Menjadi Vibrasi Ketika Tempat Tempat Ini Digunakan Untuk Solawat Untuk Solat Ya Mendoakan Orang Yang Menempati Itu Tetapi Kalau Tempat Itu Digunakan Untuk Maksiat Ya Akan Melaknat Orang Yang Melakukan Itu Makanya Saya Sering Mengatakan Membumikan Solawat Seperti Itu Ada Juga Yang Penyakit Karena Tidak Taat Atau Lalai Salah Satunya Ya Karena Tidak Bersyukur Tadi Juga Lalai Maksiat Maksiat Banyak Sebenarnya Yang Saya Jelaskan Satu Persatu Nanti Tidak Cukup Satu Minggu Tapi Nanti Akan Saya Buat Buku Dan Nanti Saya Ajarkan Ke Panjeningan Semuanya Tentang Hal-hal Yang Semacam Ini Jelas Panjeningan Harus Tahu Bahwa Sebenarnya Tidak Semua Penyakit Itu Karena Satu Malah Terkadang Orang Yang Bicara Sontat 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 Itu Tidak Tahu Tentang Apa Itu Sontat Karena Di Dalam Ilmu Hikmah Itu Tidak Semua Yang Kita Ketahui Itu Boleh Kita Bicarakan Saya Ulangi Lagi Dalam Ilmu Hikmah Atau Bahasanya Ruh Seorang Winarah Syiri Itu Tidak Semua Yang Kita Ketahui Boleh Kita Bicarakan Karena Orang Datang Itu Untuk Minta Didoakan Minta Diobati Kalau Sampai Kita Beritahu Nanti Bukannya Penyakitnya Hilang Malah Nambah Pikiran Nambah Penyakit Lagi Tidak 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 Salam Satu persatu Ke sana Salam Ada 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 Tidak Ini Pak Reti Salam Tidak Yang Ini Carat Diberikan Rezeki Yang Berkah Melimpah Dan Dijauhkan Segala Dari Musibah Yuhu Assalamualaikum Semoga Saja lalu Saudaraku semua yang lagi nonton Dan jangan lupa Jalankan sholat dan amalkan Salawat dan berbakti kepada Kedua orang tua Baik, berdasarkan dan Cisa kepada negara Coba diulang Ada lima perkara Yang menjadi fondasi pondok Nuswantoro Yang pertama Menjalankan sholat Amalkan sholat Dan berbakti kepada kedua orang tua Dan baik sesama manusia Dan cinta kepada negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk panjang dengan semuanya Yang selalu mengikuti channelnya Abah Kusam Sudin sampai sekarang Dan semoga dengan semua Diberikan kesehatan Keselamatan di dunia maupun di akhirat Oke, cukup Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semoga panjang dengan semuanya selalu beri kesehatan dan keselamatan Dan selalu dilindungi Allah swt dimanapun panjang dengan berada Amin Dan semoga selalu ditipatkan rezekinya Dan jangan lupa Amin Bersedekah sesama umat manusia Muslim maupun non-muslim Terima kasih Amin Bukan samaran Saya baca komentar dulu ya Terima kasih untuk Saudara-saudara aku yang sudah Komentar Hamba Allah Garam biasa Banyak di pasar Dibilang garam rukyah Iya kan bener Garam itu Di pasar banyak Air itu juga Dimanapun juga banyak Ada air di sungai Ada air di kot Tapi ada air yang diminum Saya tiba-tiba enggak ya Air apa namanya itu Akuwa apa Ya banyak air Kamu sama makan air Minum air kot aja Enggak begitu konsepnya sayang Enggak begitu konsepnya Air hujan ada Air di lautan juga ada Di sungai juga ada Di kot juga ada Di pegunungan juga ada Ketika ada orang yang Ketika ada orang yang mungkin jualan air Betolan Kamu bilang air di kot juga ada Jangan kamu sama kan Jangan kamu sama kan Tidak sama sayang Prosesnya tidak sama Setiap orang itu prosesnya berbeda Dan setiap proses Tidak akan membohongi hasilnya sayang Ya Jangan Menyebelekan Kalau saya memang iya Ini garam di pasar Tapi ada prosesnya sayang Manusia juga sama Ya ini Saya tanggapi Kalau kata Pak Rete gimana Seorang itu Akhlaknya berbeda Memang sama Sama manusia Otaknya sama Rambutnya sama Tapi akhlaknya yang Berbeda Ini untuk hamba Allah Yang sangat mulia Luar biasa Jadi Semua hal itu Harus dipahami dengan hati Bukan hanya dengan Logika saja Apalagi dengan hawa nafsu Sayang Oke Jadi kalau semen katakan Bahwa Garam itu Di pasar juga ada Terus Sampai bilang Kalau Garam 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 apa tadi Saya kak Ya intinya Meng Mengapa ya Mengomong Atau berbicara Garam Garam Biasa Banyak di pasar Dibilang Dibilang Garam Ya kalau saya Seperti yang dikatakan oleh Abah Yahya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita itu di fitnah Yang penting Kita gak memfitnah orang lain Di fitnah itu Banyak barokahnya Karena apa Dosa orang yang di fitnah itu Dikasihkan kepada yang fitnah Kasino kamu Dan Dan Pahalanya orang yang memfitnah itu Akan dikasihkan kepada yang di fitnah Dan orang di fitnah itu Banyak barokahnya Karena Dengan di fitnah akan merasakan Sakitnya di fitnah Sehingga tidak akan memfitnah Orang lain Gak apa-apa Gak apa-apa Mau bicara pun gak apa-apa Saya cuma Bicara seperti ini Untuk yang lainnya Yang bukan pe fitnah Dan yang mungkin yang Di fitnah Kalau untuk pe fitnah Ya gak apa-apa Lanjutkan aja Sampai bosok Aku kan aja Memang Kamu Cara hidupmu seperti itu Cari makanmu ya Seperti itu Ya Mau gak lanjutkan saja Sampai nanti Allah akan Memberikan teguran Ya kalau tegur gak apa-apa Kalau diajak ini yang bahaya Nah Yang ingin saya sampaikan Bahwa ketika Panjenen mengatakan Bahwa Air itu Dimanapun juga Sama Tapi kalau saya Pribadi Menganggap bahwa Air dimana tempatnya Bagaimana prosesnya Itu sangat berbeda Bagaimana air yang Di sungai Dengan yang ada di Lautan Itu berbeda Air yang Di gunung Dengan air yang Di comberan Tentu sangat berbeda Apalagi air yang Disediakan untuk tamu Itu sangat berbeda sekali Dengan air yang ada Di belakang rumahmu Itu sangat berbeda sekali Ada proses-proses Yang harus dilakukan Yang jelas Saya membuat Garam Rukiah ini Dengan niat untuk Menolong sesama Terutama untuk Menolong diri Saya sendiri Bagaimana kita Mau menolong Orang lain Kalau Kita sendiri Tidak menolong Diri kita Dengan cara Bagaimana Ya menjalankan Solat Mengamalkan Mengamalkan Solawat Dan Berdikir Tentunya Saya tidak Mau menjelaskan Man yang lebat Tentang hal ini Yang jelas Garam ini Sudah saya puasai 7 hari Dan Saya sudah berdoa Kepada Allah Dengan cara Saya jalankan Solat malam Saya bacakan Al-Fatihah 313 kali Bersama anak-anak saya Saya bacakan Solawat Saya bacakan Ayat kursi Dan lain sebagainya Alhamdulillah Saya banyak membuktikan Intinya Ini viral banget kok Laris banget kok Saya bikin Baru 2 hari Itu Satu tempayan Itu Habis Dan Sudah banyak Yang membuktikan Saya disini Tidak nyatuh Untuk jualan Saya jawab Amba Allah Yang luar biasa Tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa sehat Semoga Dipandingi Kesehatan Dipandingi Jiki Pondok Dan memaju Tambah jaya Amin Karena channelnya Sepi Jadi Numpang viral Sama Mbah Din Semoga Ponpes Nuswantara Semakin jaya Selamanya Amin Amin Lampung Selatan Hadir Dead Salam Untuk semua Saudaraku Yang ada Di Lampung Ini Anak saya Dari Lampung Salah Persaudaraan Dari Sabang Sampai Marauke Salam Untuk semua Saudaraku Dimanapun Berada Baik di Indonesia Wapun di luar negeri Amin Amin Ya Allah Ya Allahumma Amin Hamba Allah Sesat Apai Tanjain Menganggap Sesat Ya Monggo Samen Lurus Kalau Samen Bisa Menyalahkan Samen Harus Bisa Memperbaiki Ya Kalau Samen Menganggap Gila Berarti Samen Kurang Yang Sehat Samen Harus Memberitahukan Bagaimana Warasnya Ya Kalau Nggak Kita Gila tapi kalau gilangnya kepada Allah SWT gak apa-apa jantai aja Assalamualaikum 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 dari Jateng aku dahwi aja dengan tolong dibimbing amal salawat mungkin WA-nya ke admin ya saya gak punya HP soalnya tutupan bumi wali hadir amin amirul hamid Assalamualaikum Assalamualaikum semoga abah dan santri diberkahi amin Assalamualaikum semoga semakin sukses dan sehat sehat selalu ya bah salut sama Pak T yang selalu damping ya bah ojolah deni wong hati otaknya kotor bah amin santri bayaran dasmu kui lah iri ngomong iri hamba Allah mat gak ini baca nih ngeriman komentarnya ini ya Assalamualaikum Gus sehat selalu amin salam Gus terak malaysia hadir harap Gus sukses amin itu siapa yang yang enak enak orang malaysia itu telah enak saudara ku di malaysia salam pesaudaraan dari indonesia gimana kabarnya saudara ku semuanya sehat ya Assalamualaikum Mbak Din berantau tolong aku malaysia ngeret ini bagus tasbih kaukahnya aku tunggu kirim hei 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 siap oh tenan ya intinya salam pesaudaraan untuk semua soraku di manapun berada yang mau pesen garam rugiah silahkan ada ya nanti rezekinya uang dari hasil pembelian panjendengan kita gunakan untuk beli semen di sini untuk beli tanah di sini selama tanah yang diberi dari pembelian panjendengan dari pembelian panjendengan selama digunakan untuk sholat untuk sholawat itu juga selama itu juga pahalanya parukahnya pengalir untuk panjendengan semuanya dan perlu untuk diketahui bahwa saya tidak pernah minta ke siapapun dalam bentuk apapun yang namanya bantuan pembangunan jadi kalau ada yang minta-minta mengatas tampakan saya itu bukan saya enggak oh tenan enggak enggak matur suan tersopat suraku ini ada satu komentar tak paca dulu jangan lupa untuk lover kusam jin kalau mau membuka rezeki sholawat nurijat dan sedekahkan ke masjid setiap sholat jumat semoga bermanfaat meski untuk apa kusam jin manfaatnya luar biasa amin oke saya ucapkan terima kasih untuk subscriber lover saya ini nanti saya mau ke makom untuk bermeditasi dan juga untuk membuka tapir kegaipan yang ada disini nanti nanti penjaringan nanti silahkan lihat di channel youtube mbak din cari din enggak saya live kan nah takutnya nanti ada omongan-omongan yang tidak berkenan atau bagaimana kita enggak tahu kita mau naik ke atas ada makom di sana nanti kita militan sebentar kita juga minta rindonya untuk membangun pondok yang ada disini karena malam ini saya ingin kesini nanti untuk bagaimana mediatorannya nanti seperti apa prosesnya lihat aja nanti di channel youtube mbak din saridin kalau sudah diposting insyaallah kalau tenang ojo nasuan salam pesadaran dari anak-anak saya ini namanya daddy 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 mulyadi panganyanya roti dan masih sendiri mungkin ada janda atau anak dua atau perawan yang mau silahkan dinikahkan dan juga ini kangjuhan ganteng sekali ini yang muncul di podcast sootenan ini juga admin saya berapa nomor admin ini jendenkan enggak enggak apa-apa sebutkan aja enggak apa-apa sebutkan aja 0 0 081 393 409 102 saya ulangi lagi ini kalau ada yang mau tanya tanya tentang media kayak karam atau sorban atau apalah madu berapa tadi nomor admin ini yang megang masukannya 0813 934 934 091 02 oke terima kasih yang ini namanya siapa apah yai yusuf kus yusuf ini masya Allah biasanya jualan di tiktok ya jualan butiknya umi ya galerinya umi ya sering jualan di tiktok ini namanya pak rete oh tenang hmm uye maman yang jelas so'at tenang ojo nesuan untuk minyaknya baru besok di bawa ke gua insya Allah besok ya berada jadi besok bawa ya gua ya oh oke terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada sempenting ojo nesuan sholawatan supaya hatinya tenang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih